Hai guys kembali game Andam game survivor RPG yang menarik itu di-explore guys saya sering lihat teman-teman di camp bertanya apakah bagaimana mencari material-material tertentu ya di game ini ya jadi banyak teman-teman di camp yang tanya material ini dapat dari mana, ambil dari mana, beli dari mana oke, jadi kali ini saya akan bikin petunjuk untuk para teman-teman yang juga main game Andam ini untuk mencari material ya oke, jadi di game ini banyak material yang dibutuhkan, ada berapa kalian perlu farming di map, di world map biasanya adalah materi-materi untuk upgrade equipment dan homestead ya terus untuk mencari material ini kalian perlu muta-muta di map yang sesuai levelnya guys, oke selanjutnya untuk equipment-equipment yang misalnya senjata nah, untuk equipment yang levelnya 10-20 kalian perlu cari di Redwood atau Saints Hill terus untuk equipment yang level 30, jadi ini 10-29 ya kira ya 10-29 kalian perlu cari di Redwood atau Saints Hill sedangkan 30, equipment level 30 sampai 49, itu kalian perlu cari di Central Plane apa namanya, Central Plane guys, Central Plane jadi untuk equipment 40 ke atas, kalian perlu cari di Central Plane untuk equipment yang 50 sampai 60, kalian perlu cari di Color Plane guys oke, Color Plane situ yang kayak gini guys, jadi kalau kalian perhatiin di map itu nah, untuk equipment level 10 sampai 29, kalian bisa cari di 2 tempat ini guys oke, Saints Hill juga ada, Redwood, Forest terus kalian kalau untuk equipment level 30 sampai 49 di Central Plane ini, kalian bisa cari di tempat-tempat ini, kalau saya sih suka cari di tempat sini guys hehehe, dekat market, hot market guys, oke kalau untuk equipment level 50 ini salah guys untuk equipment 50 ke 60, kalian perlu cari di Color Plane ini guys dan mungkin di Golden Desert ini di Color Plane ini banyak material untuk buat senjata 50 ke atas guys oke saya belum buka semua, saya masih baru muter-muter dikit doang guys ini hehehe, saya juga baru mulai level 50 hehehe terus untuk mempermudah kalian mencari material untuk buat equipment atau mungkin cari material untuk aksesoris dan yang lainnya Adron, kalian bisa pakai sistem seperti ini guys kalian tinggal craft weapon contohnya nih, kalian mau buat aka nih untuk yang dapat yang kuning nih oke, kalian bisa pakai Optane Material tuh terus kalian buat tracking list nah, kalian tentu kan mau dapat berapa guys kalian mungkin mau buat 5 atau 10 mungkin ya biasa nih, kalau kalian buat 10 nih tujuannya untuk dapat senjata kuning ya tujuannya guys jadi kalian bisa buat kumpulin semua materialnya dulu habis itu kalian buat 10 senjata kalian tinggal set tracking target nah setelah itu di bagian misi kalian tujuannya akan keluar di event tuh seperti ini guys follow AK47 nah ini adalah material-material yang kalian perlu cari untuk buat 10 AK47 level 50 guys oke kalian tinggal farming di color mine kalau level 50 ya kalian tinggal cari di color mine kumpulin semua barang-barang ini guys hehehe setelah itu kalian balik kesini kalian bisa buat 10 AK47 hehehe oke ini adalah cara gampang untuk kalian bisa cari barang ya jadi kalian punya target list yang kalian punya kalian tinggal farming aja di map-nya guys eee farming seperti ini butuh energi hanglimater kalian akan cepat berkurang jadi kalian perlu buat makanan juga lebih banyak guys terutama makanan yang nyingkatin itu ya nyingkatin hangri kalian tinggi ya seperti ini guys contohnya nah kayak ini tuh kalian perhatiin energinya ultra high tuh nyingkatinnya ultra high guys jadi kalian butuh makanan seperti ini kalau enggak kalian butuh makanan-makanan seperti ini tuh energinya high guys oke average ya kalian perhatiin bahan-bahan makanan tuh beda-beda fungsinya guys oke nah terus material-material yang kalian butuhkan untuk hal-hal lainnya guys untuk upgrade biasanya untuk upgrade equipment nah untuk mencari eee material-material untuk equipment kalian butuh cari disini guys nah market ini adalah cara paling cepat untuk cari barang-barang kalian butuhkan oke di market ini ada beberapa currency yang kalian bisa tukar oke contoh ini Raven Shop ini adalah currency yang biasa kalian dapat dari misi dari mana-mana guys ya ini currency yang paling eee biasa lah ya hehehe kalian bisa beli material bangunan equipment juga bisa kalian beli disini kalau kalian butuh tuh sampai level 60 juga ada disini tapi ini coba hijau doang bentuknya kalian bisa beli blueprint juga untuk drone kalian equipment material terus ini untuk eee masak ya resep resep makanan juga bisa kalian beli disini oke pakai pakai uang biasa ya ini kalian juga bisa beli avatar dan yang lainnya nah ini untuk apa farming farmnya kalian ini terus contribution shop contribution shop ini kalian dapat dari contribution point ini kalian dapat dari nyelesaian misi-misi camp ya dan beberapa misi yang bisa memberikan ini juga guys oke biasanya sih dari camp sih build lah ya ini kalian bisa tukar dengan barbang seperti ini pokoknya yang paling penting itu ini guys kalian bisa beli yang namanya trap trap ini bisa kalian pasang di rumah kalian untuk jaga-jaga kalau ada yang datang tidak diundang guys hehehe ada orang yang datang gak diundang hehehe ini kalian bisa pasang machine gun disini main bisa bom juga terus ini elite trap ya kalian bisa beli pakai camp point camp point ini ini yang paling penting sih menurut saya untuk camp point ya tapi point ini juga bisa kalian pakai untuk update skill ya jadi kalian harus tentuin mau pakai untuk skill atau mau pakai untuk melindungi rumah kalian combat point nah combat point ini kalian dapat dari misi pvp guys jadi kalian kerjaan pvp seperti apa apa itu analytical stage apa gitu pvp ya terus training juga kalian bisa dapat ini combat point combat point ini bisa kalian tukar dengan budding raven kayak gini sigil-sigil ini guys sigil-sigil ini dipakai untuk meningkatin raven title kalau kalian pernah lihat video saya sebelumnya raven title itu sangat penting karena bisa meningkatin status kalian ya terus kalian juga bisa tukar dengan materi-materia disini ini kalian bisa dapat ini rare scale sama rare material untuk buat senjata dan equipment ini juga penting guys jadi kalian kalau suka pvp ini sangat penting sangat berguna guys assist ini sesuai namanya assist ini kalian bisa dapat dari membantu teman-teman yang menyelesai misi guys mungkin ada teman-teman yang lagi belum selesai lost city atau belum selesai apa namanya stronghold kalian bisa bantu dan kalian bisa dapat assist point ini di toko ini yang penting adalah seperti radiator repair part sama lubrikan guys karena ini bisa bantu kalian untuk farming lubrikan ini bisa membantu kalian untuk memperbaiki apa menambah point yang kalian pakai untuk refine guys memperbagus item yang kalian dapat raw material kalian oke ini juga berguna jadi kalian bisa beli dengan assist point ini dengan membantu teman ya reputation reputation ini adalah god point ya eh god coin ya kalian bisa tukar god coin kalian sama silver coin kalian disini ini ada berapa skin yang menarik kalau kalian kalian butuh ini juga ada berapa equipment yang menarik seperti ini sunglasses ini ada skin juga tuh banyak guys yang bisa kalian tukar disini dengan god coin nya kalian oke god coin ini kalian dapat dari event ya biasanya event misi kalian bisa dapat god coin guys kalian bisa tukar disini homestead ini homestead saya belum punya saya belum belum jelas ini dapatnya dari mana koin nya tapi ini bisa ditukar dengan barang-barang untuk furniture ya furniture rumah guys untuk mempertanti rumah kalian guys oke exploration shop exploration shop exploration shop ini sangat penting ini kalau kalian perhatikan ini dapatnya dari kalian membuka kotak-kotak yang ada di map guys buka kotak atau ada berapa hal yang bisa kalian lakukan yang meningkatin exploration kalian kalian bisa dapat koin-koin nya koin ini sangat penting kalian perlu beli yang ini guys enhanced range ini guys jadi ini ada 3 tempat yang bisa kalian dapat jadi kalian bisa beli street sini kalian juga bisa beli ini energy boost ini permanent ya guys terus kalian bisa juga menambahkan slot di tas kalian pakai ini oke ini sangat penting 3 ini kalian dapat ini sangat penting untuk di explore guys kalian perlu banyak explore dapat explore kalian bisa buka-buka ini dan ada berapa skin yang menarik seperti ini ini center up ini bisa dapat explorer ya menarik guys jadi kalian perlu jelajahin semua map nya recycle recycle ini kalian dapat kalau kalian hancurin barang-barang yang kalian punya kayak ada mesin recycle gak salah mesin recycle bisa kalian pasang di di homesheet kalian terus kalian bisa pakai untuk hancurin item-item yang kalian gak perlu terus kalian bisa buat barang-barang ini guys tukar dengan barang-barang ini juga bisa kalian tukar dengan keperluan bangun-bangunan oke supply access ini adalah premium currency gak usah ya jadi kalau kalian beli premium currency kalian bisa dapat-dapat gini guys bisa beli-beli gini yang ingin oke ini toko untuk premium currency untuk weller tanning cam shot nah ini sepertinya untuk teman-teman yang mungkin punya teman untuk tinggal bersama di homestead ya kalian bisa dapat bisa tukar-tukar barang-barang seperti ini sepertinya ya ini juga saya belum punya barang-barangnya saya gak tahu nih bisa dapat secara normal atau memang harus pakai premium currency berbayar maksudnya ataupun mungkin di level tentu-tentu kita bisa farming ini gak tahu ya saya sih belum kebuka guys sampai level 50 ataupun mungkin misi-misi tertentu ya saya gak tahu juga guys mungkin ada beberapa misi yang saya kelewat karisma shop jadi karisma shop ini kalian bisa beli-beli itu ya rambut-rambut baru ya skin lah ya guys ini skin semua isinya kalian bisa beli skin di sini dan beberapa title title ya karisma itu kalian dapat dari menggunakan skin baru guys jadi kalau kalian pakai skin baru karisma kalian akan ini semakin tinggi karisma kalian kalian bisa buka lebih banyak nih guys ini unlock karisma level 2 ini karisma level 3 4 5 dan 6 oke kalian perlu meningkatin karisma dengan skin untuk bisa beli-beli barang seperti ini belinya pakai koin biasa guys oke jadi ini adalah market kalian bisa cari barang dengan gampang melalui market ini guys jadi kalian gak perlu pusing-pusing lagi dimasih cari barang ini dimasih cari item ini kalian bisa cari di market dulu guys oke gak cari di market aja kalau untuk yang buat equipment kalian cari map untuk item-item yang sifatnya upgrade atau apa kalian bisa beli di sana terus ada beberapa hal seperti ini seperti equipment nah ada beberapa hal seperti ini kalian perlu ini ya ini juga cukup jarang ketemu aksesoris blueprint ini kalian bisa dapat dari airdrop misi airdrop ya kalau gak salah satu minggu sama 10 kali dan random bisa dapat uang atau bisa dapat duit atau bisa dapat aksesoris blueprint ini kalian juga bisa tukar melalui ini nah dengan tiket ini guys kalian bisa beli jadi setiap hari cuma bisa beli di Malbas doang guys ya pakai tiket ini di machine grid ya oke guys jadi itu sedikit taban dari saya semoga membantu untuk teman-teman yang masih bingung mencari barang-barang di game undone ini dan memang barangnya banyak banget guys dan kalian butuh banyak-banyak barang untuk update sana sini oke saya selanjutnya video ini sampai selesai mau membantunya untuk subscribe dan apabilikan suatu game dan video ini dan bye bye guys ketika